Intro Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil penjualan narkoba senilai 5,6 miliar rupiah. Berikut juga menangkap para tersangka yakni Susianto alias Boyek, yang kini Napi Lapas Tanjung Kusta Medan, Yudi Marta dan Nona Misa Fitri. Pemapanan pengungkapan kasus pengungkapan TPPU hasil narkoba dilaksanakan di alaman teras rumah tersangka Susianto di Komplek Perumahan Deka Residens Asri Lingkungan 2, Jalan Amatsani Mutolib, Kelurahan Terjun, Kecematan Medan Marelan, Sumatera Utara. Kepala Deputi BNN Irjen Paul Arman Depari dalam pemaparannya mengatakan bahwa ternyata daerah Sumatera Utara masih rawan narkoba terbukti belum ada perubahan signifikan. Dari data yang diterima, akhir tahun 2017 Sumatera Utara merupakan urutan kedua daerah rawan pengguna dan penyelundupan narkoba. Kejahatan tindak pidana narkoba dilihat dari dua sisi, yakni tindakan pidana narkoba dengan barang bukti narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sindikasi yang beroperasi cukup lama di Sumatera Utara. Kerawanan yang telah diindikasi, yakni dari jalur Malaysia ke Indonesia melalui perairan Aceh hingga Lampung Kepulauan hingga Kalimantan. Di samping itu perbatasan udara di airport, jadi titik rawan masuknya narkoba serta di pelabuhan. Tidak cukup pengawasan dari arah sana saja, melainkan perlu pengawasan serius yaitu di lembaga pemasyarakatan, bahwa para tersangka yang sudah difonis ternyata masih mampu mengendalikan serta mengarahkan sejaringan narkoba. Itu terbukti dari kasus yang ditangani, dan hari ini BNN menemukan sindikat yang cukup besar walau awalnya terkuak dari pengedar di tebing tinggi, hingga ada keterkaitan dari salah satu napi di Pematang, Siantar. Yang bernama Adil Putra Marpaung memang yang pernah difonis 5 tahun di penjara LP kelas 2 Pematang, Siantar. Hingga dari penelusuran kasus tersebut, mengarah pada tersangka napi di Tanjung Kusta, Medan bernama Susianto alias Boyek. Oleh karena itu, Arman mengatakan pihak BNN melakukan penggeledahan di kamar tahanan Boyek hingga ditemukan barang bukti cukup mengagetkan. Ditemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi, serta ditemukan tabungan buku rekening, timbangan, dan surat deposito yang nilainya hingga 2 miliar rupiah. Dari penemuan barang bukti, timbangan tersebut membuktikan ternyata di dalam lapas terdapati perdagangan narkoba. Sedangkan di lapas tersebut diawasi 24 jam. Dari seluruh barang bukti yang dikumpulkan, maka kemudian pihaknya menangkap dengan jumlah tersangka 8 orang dan 5 orang pengedar lainnya. Ada pun seluruh barang bukti diantaranya kartu ATM deposito sebesar 2 miliar rupiah, uang kes 5,6 miliar rupiah, kendaraan roda 4 berupa mobil serta rumah yang ada di lapas salah satu barang bukti tersebut. Kemudian buku-buku tabungan dari bermacam-macam bank, kita temukan sesama narakidana maupun bisa jadi juga dijual keluar. Nah di samping barang bukti narkoba tadi ada barang bukti non-narkotik, yaitu kita temukan alat-alat komunikasi, kemudian buku-buku tabungan dari bermacam-macam bank, kita temukan ATM, nah kita temukan sertifikat deposito yang nilainya 2 miliar rupiah di dalam tahanan. Nah dari total keseluruhan, karena kita fokusnya saat ini adalah penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka semua dokumen aset dan juga uang yang kita duga hasil dari kejahatan narkotika, kemudian kita sidik dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah barang bukti yang sementara ini bisa kita kumpulkan, antara lain adalah rumah dan ruko termasuk tempat ini, sebanyak 3 unit. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!